Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi gerak cepat seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengevakuasian WNI dari Wuhan akhir pekan kemarin. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia. Jokowi menegaskan reaksi cepat semacam ini sangat diperlukan untuk menangani bencana non-alam seperti penyebaran virus corona yang terjadi saat ini. Kini pemerintah tengah menyiapkan skenario penanganan lebih lanjut dalam menghadapi penyebaran virus corona. Hal ini perlu dilakukan mengingat virus corona telah menyebar di sebagian negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Presiden Jokowi berharap masyarakat Indonesia tak gagap dalam menghadapi penyebaran virus corona. Karenanya ia meminta agar segala hal yang diperlukan dalam menghadapi penyebaran virus corona harus segera disiapkan. Sekarang contohnya kita bisa lihat yang namanya virus corona, ini bencana non-alam hati-hati. Dengan ini, kita harus punya skenario kalau itu terjadi. Jadi moga-moga enggak terjadi di negara kita. Kalau terjadi harus punya skenario apa, penyiapan apa, di mana, dikerjakan apa. Setiap step-step itu harus kita miliki. Karena kalau tidak, kita akan tergagap-gagap. Dan saya kemarin bisa sampaikan apa adanya dalam posisi yang sangat cepat. Reaksi dari Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan bersama-sama di NPP yang didukung penuh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran Kapolri dalam mengevakuasi WNI kita yang berada di Provinsi Buhan untuk dibawa kembali ke tanah air dalam kecepatan yang sangat... dan selamat menikmati di Kementerian Kesehatan bersama-sama di Kementerian Kesehatan bersama-sama di Kementerian Kesehatan bersama-sama.